Sampai jumpa, selamat datang kembali bersama saya, Sonny Chiu. Lagu-lagunya itu gamelan seni Sunda, dan gue mau cerita dikit, jadi pas gue lagi bikin musiknya, abis gue nyempling, gue tuh merasa kayak ada yang nemenin gue, yang nemenin gue disitu. Jadi gue tetep fokus sih lagi bikin-bikin musik, yang bikin gue kaget tuh gue ngedenger ada yang ngetok, kayak gitu, gue kaget kan gue ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi mungkin gara-gara musik itu sakral, apa gimana, apa mungkin tuh feeling gue aja, tapi gue pas selesai bikin kontennya, gue kebawah, ternyata the last copy gue tuh ketinggalan di studio. Terus gue kasih tau anak-anak, pas gue ke toko vapenya, gue bilang, yo guys, jadi gue merasa ada sesuatu yang nemenin gue pas di atas, gue ceritain, itu cordennya juga sempet ada kayak kegeser-geser dikit. Jadi gue bilang, siapa sih yang berani ngambil gelas kopi di atas. Tapi ada cerita yang menarik nih, sebelum gue cerita kesitu, ada cerita yang menarik, jadi malam itu ada temen kita namanya Faris, dia tidur, dia lagi main-main ke Cerbon, dan dia sempet tidur di luar studionya. Mungkin gue introduce dulu Faris, what's up Faris. Jadi gimana bro, jadi lu cerita dikit dong, mungkin kenalin dulu ya siapa lu. Gue Faris, asal gue dari Medan, yang lagi bertahan di Cerebon. Dari Medan, straight up. Ya, what up Medan. Terus? Terus kejadian, ini langsung kejadian. Boleh, boleh. Boleh. Jadi kejadiannya pas bang Sanu ngobrol tentang yang kejadian aneh itu, malamnya gue tidur di atas bang. Malamnya gue tidur di atas, jadi gue tidur, dan saat udah perasaan gue jam, gak salah itu jam 3, ada suara kursi yang geser gitu bang, kayak gini. Oh gitu, lu kebangun gara-gara suara kursi geser? Iya, gue kebangun ketika ada suara kursi yang geser, jadi gue spontan kebangun. Dan setelah gue bangun, itu malah ada suara orang lari di tangga. Oh shit. Tapi gak ada yang nyampe di atas. Terus lu gimana bro? Gue langsung duduk, gue duduk di kursi, terus gue liatin ke tangga karena gue penasaran, gue liatin terus sampe akhirnya. Gak ada apa-apa, dan malamnya, dan hari itu juga ada suara buka pintu lagi. Oh ya? Iya. Pas di studionya apa gimana? Gak tau sih, itu jelasnya kayak suaranya dari pintu yang bawah. Oke. Jadi, tapi suaranya kayak jelas gitu, orang buka nutup pintu. Pas di waktu yang sama juga? Iya. Pas waktu yang sama juga. Gokil. Itu menarik sih, menarik sih. Adrenalin sih banget. Iya, menarik sih. Jadi, percaya apa gak percaya ya? Mungkin ada musik-musik yang gitu yang membawa hawa-hawa kayak gituan. Menurut lu gimana? Kalau menurut lu memang ada kayak gitu-gituan, lu bisa komen di bawah. Komen di bawah. Komen di bawah langsung. Kalau gue sih santai-santai aja, soalnya gue suka dengan musik-musik semua yang berbau tradisional, gue bisa apresiasi dan gue bisa nikmatin. Jadi, gue belum mainin gue di Gowa pake musik hituan juga gue nyaman aja gitu. Jadi, thank you Faris buat ceritanya. Siap, Pak. Gue bakal mainin video. Ini ternyata pas gue ke toko vapenya, yang berani itu DJ Rukiar. DJ Rukiar menyiapkan diri untuk ke atas. Walaupun sedikit berdebar mungkin, Pak. Abis gue cerita, mereka sedikit gini sih. Sedikit berdebar. Terus gue pasang dulu kawan beat yang gue bikin. Ini nih, musiknya kayak gini. Biar juker banget nih dia. Kan ada peranek gue juga yang pengen naik, Bang. Iya, iya. Atau gue pengen naik, tapi setelah gue denger musiknya, gue nggak jadi doang ke tangan. Ntar malah yang gue yang ngerasain diri malemnya. Yoi, jadi... Gue mau mainin video klipnya si Rukiar ngebawa ke atas. Ya, menurut lo gimana? Lo komen di bawah. Kita mau challenge ke atas. Eh, ga ada benda ke atas. Iya loh, begini. Doakan saya. Mbak Susi. Nekku! Oh wait Berhatiin lampu lagi Good girl What the hell Oh enggak tadi Ke atas sampai gelas mbak Ketinggalan gelas Terus gue juga mau shout out kepada yang nonton kemarin sempet ngedropin komen tentang bang bikin tour studio dong gue pengen liat alat-alatnya dan gimana mungkin next gue bakal bikin itu Jadi kalian bisa tahu buat rekaman secara rap dan lain-lain gimana sih studionya Oke, face man Thank you Faris Oke bang Oke Back in the lab man Kali ini gue ada pelat dari N Pebbles Check it out N Pebbles Kita bakal balik ke konten musik kopi gimana kita nyari-nyari sample-sample chill Produksi London Mungkin dia ini orang UK Oh enggak Tapi di rekam di Amerika di Memphis Tennessee London Records Alright Oke, let's check it out man Moga-moga kita bisa dapat sample yang chill daripada yang serem mungkin minggu lalu ya Let's go N Okay Cheers Cheers Woo Damn Bouncy banga Bouncy banga Yeah Woo Damn I got it Nah, I gotta use this I got it Okay Okay Woo Nggak wrong Nah, kita cek yang lain-lain dulu Woo Wow Nah Hey Hey Uh Dan Dan And She's up early in the morning Out in your phone How about what you meant Mm Can you go to speak in it Uh Uh Okay So we're gonna go with this one Yo Alright man I'll be back Let's go To 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati